Kesulitan dan kesalahan banyak petani itu membuat paritnya cuma kecil Sekitar 35 karena biasanya yang digunakan ialah singkal Kalau dibikin manual itu dengan tenaga manusia secara otomatis ya luar biasa lama dan memakan banyak biaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya bersama Pak Aris ya ini yang saya upload kemarin untuk Jonder Ini bos Jonder kawan saya kecil dulu sama-sama tukang Harit Ini besar-besar kita pisah kebetulan untuk pertanian masih berjalan terus Terus saat ini beliau yang operasikan beberapa alat Jonder ya Ada yang merek Jonder ada yang merek Kubota ada merek Yanmar Nah disini untuk pertanian lah Nah disini kebetulan hari ini saya lagi di bengkelnya Pak Kentor Ya Pak Kentor Ini pada saat ini kali kita baru membuat ya Membuat untuk alat gulut Nah kemarin saya dapat pesanan dari Bali Nah karena untuk alat gulut ini pada dasarnya itu agak susah ya agak susah karena untuk di wilayah Soloraya ini tidak banyak Terus yang kedua ini untuk membuat sebuah gulutan dan membuat sebuah parit kemarin sudah saya jelaskan untuk gulutan itu rata-rata sekitar 70 cm dan untuk parit sendiri nanti sekitar 70 cm Nah kesulitan dan kesalahan banyak petani itu membuat paritnya cuma kecil sekitar 35 cm karena biasanya yang digunakan ialah singkal Nah kalau dibikin manual itu dengan tenaga manusia secara otomatis ya luar biasa lama dan memakan banyak biaya Nah ini kemarin saya ketemu dengan Mas Aris Kebetulan beliau mengelola alat gonder Nah disini untuk alat-alat sampai penggulutan pun juga siap Sehingga untuk pengerjaan itu akan lebih cepat Hasilnya lebih cepat, lebih maksimal dan hasilnya bagus Nah ini untuk implement Implement dari alat-alat mesin besar kayak gini yang nanti untuk penggulutan ini kita baru proses ya pembikinan Karena ini pesanan dari Pak Gede yang ada di Bali Nah ini kemarin karena beliau juga menghidamkan alat ini nyari kemana-mana tidak ada Karena memang alat ini tidak dijual di sebagai spare part ya harga Nah ini mungkin ada sedikit penjelasan dari Pak Aris untuk masalah gonder Karena tadi saya ada info untuk RPM, untuk speed dan sebagainya saya belum mergi Nah ini mohon dijelaskan Ya makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam super buat teman-teman porang semua di seluruh Indonesia Saya Aris Praksoptyof Rekan bisnisnya Pak Intron Rekan ngaritnya Pak Intron waktu kecil Nah disini beda jalur ketemudik sudah besar ini Beliau porang saya yang mesinnya di mesin pertanian Untuk saat ini kami mencoba menggunakan Kubota L44 Dengan spesifikasi 45 HP dengan tujuan kita mencari speed terendah untuk membuat gulutan Masalahnya untuk gulutan itu tidak diperlukan speed yang tinggi Tapi kita membutuhkan speed terendah tapi putaran yang paling tinggi Kenapa demikian? Karena untuk penggulutan ini bukan speed yang dibutuhkan tetapi hasil kerja yang maksimal yang kita usahakan Berarti untuk hasil tanahnya akan lebih halus Terus proses pencahahan nanti Kalau pakai speed yang terendah itu paling tidak Rotarnya yang tinggi Rotarnya yang tinggi Itu seandainya tanah itu sudah dicampur sekitar 100 campuran per menit Per setengah menit lah Itu begitu besarnya Begitu besarnya putarnya itu Sehingga untuk tanah yang tertentu Itu bisa sesuai dengan yang dimaksudkan Tapi mohon maaf Untuk tanah-tanah yang kurang ideal Ibaratnya tanah berbatu Batuan Batuan Tanah hitam yang belum kering Itu untuk proses penggulutannya itu agak sulit Dikarenakan apa Yang utama Untuk tanah hitam Itu kalau digulut belum kering Nanti akan menyumpal di pisau-pisau rotari Sehingga membuat bundaran seperti bola Apabila itu sudah terjadi Maka proses penggulutannya saja tidak bisa Itu yang pertama Terus kesulitan lagi Kalau untuk tanah yang hitam Itu kekeringan harus sesuai untuk proses penggulutan Yang kedua untuk tanah berbatu Apabila kita menemui tanah berbatu Mesin biarpun mesin ini seberapa besarnya Tetapi kalau sudah menyentuh batu-batuan Batu-batu alam Itu kapasitas mesin terbatas Sehingga permintaan petani Seumpamanya harus 30 cm sampai 40 cm Tapi kenyataannya di area Diolah pakai mesin itu tidak bisa dikarenakan Karena berbatuan alam Itu ya kami mohon maaf kepada teman-teman Orang soloraya se-Indonesia Terima kasih Faris Sedikit untuk penjelasan Untuk masalah sepit Kalau masalah teknisnya untuk alat berat Mungkin saya kurang tahu Teknisnya penanaman mungkin Saya mungkin lebih Belajar dari pengalaman kami yang sebelum-sebelumnya Nah ini untuk mesin gulut sendiri Ini terjadinya mesin gulut itu Mungkin seperti video sebelumnya ya Nanti untuk hari minggu Hari minggu insya Allah saya upload Untuk pengerjaan mesin gulut yang di tempat saya Pada dasarnya untuk penggulutan ini Sudah memang dirotari hancur Terus yang kedua tanah itu dicetak ya Kayak mencetak batah Berarti langsung dipres Secara otomatis apabila ada hujan dan sebagainya Biasanya kalau langsung dipasangin muka itu Nanti tidak begitu kenar Karena tanahnya sudah dipres Sudah dihaluskan Rungganya tetap ada Agak dipres Agak dipres agak sudah mapan Nah berbeda dengan model cultivator Yang kemarin kita pakai yang disini ya Nah ini otomatis tanah itu memang digemburkan Dibuang ke atas Sehingga nanti kita perlu tenaga manuel lagi Untuk mencetak Nah ini juga Mungkin dengan alat itu Lebih membantu pada dasarnya Nah tapi misalkan nanti Untuk dengan mesin gulut ini Mesin besar kayak gini Nah ini pengerjaan itu Bisa lebih maksimal Mungkin dalam waktu 1 hektare Estimasi untuk melakukan disflow Disflow sendiri 1 hektare Rata-rata 1 hari selesai 1 hari selesai 1 hari selesai Nah nanti tunggu Benar-benar tanah itu kering Kalau tanahnya yang hitam dan sebagainya Yang kering Kalau tanah saya sebenarnya pun Pada waktu hujan Karena tanah tempat saya itu berpasir Begitu di jondor Langsung dibikin pun Sebenarnya bisa naik tempat saya Nah berbeda Masing-masing karakter tanah Tapi pada dasarnya Sekitar asumsi 1 minggu Biasanya ya Satu minggu Satu minggu Baru bisa dicetak dengan gulutan Nah untuk pengetahkan sendiri Karena tadi Saya dengar RPMnya rendah Secara otomatis Mungkin waktunya agak lama ya Mungkin 1 hektare Itu waktu Se-estimase itu Sekitar 2 jenang 2 rinan ya 2 rinan untuk 1 hektare Nah ini Mungkin Yang teman-teman yang mau nyimak Ini untuk alat-alat Segilas ya Ini karena belum jadi alatnya Ini baru proses pemikinan Nah itu Itu yang kelas itu Pak Kentor Pak Kentor Halo dadah Pak Bayu Pak Bayu Dadah Pak Bayu ini rekanya Mas Ambon Ambon Manisi Nah Ini alat-alatnya baru dibikin Nanti untuk disetting ya Karena kebetulan Pak Aris ini punya Alat rotary yang sama Persis dengan Pak Kede yang di Bali Dan ini kita langsung setting disini Nanti kita kirim alat ke sana Langsung alatnya itu bisa digunakan Begitu ya Pak Aris ya Ya Benar gitu Jadi Kita usahakan semaksimal semungkin Pempercepatan pengolahan tanah Untuk tanah memporang Di wilayah Jawa Bali Dan Umumnya Indonesia Ya Oke Mungkin ini ya Untuk teman-teman yang Masih Membutuhkan ya Pengen memiliki alat Nanti Langsung bisa menghubungi Pak Aris Ya Nanti untuk alat ini Karena spare part itu Tidak dijual di pasar Memang kita bikin sendiri Untuk alat Nanti bisa menghubungi Pak Aris Nomernya ada ya Saya retakan Ini nomernya Nanti tolong bisa langsung hubungi Kontak-kontak Harganya berapa Sesuai dengan pesenan Karena untuk alat ini Ini ada dua settingan ya Satu alat ini nanti bisa untuk Gulutan 70 Lebar gulutan 70 Dan untuk Lebar gulutan 1 meter Nah ini untuk rata-rata tanaman porang Kalau menghendaki ukuran-ukuran yang lain Nah ini ukuran maksimalnya Nanti 1 meter lebih Berapa mas? 1 meter 10 1 meter 10 1 meter 10 Masih Masih bisa lah Nanti Nanti tinggal karena nanti Untuk kedalaman Dan sebagainya bisa Agak disetel ya Agak disetel Nah nanti supaya Gulutan itu Benar-benar maksimal Lebar dan panjangnya Bisa disesuaikan Dengan permintaan Nah mungkin dari saya cukup itu Sekian Terima kasih Walaikumsalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh